Baik kita, kita gak ada persoalan, saya sering kontak-kontakan dan insya Allah juga dalam waktu dekat saya akan berjumpa dengan Pak Sumardi, Ketua DPRD Provinsi dan juga sebagai Ketua Tim dari 02 dan beliau juga adalah saudara saya, sahabat, kami sudah puluhan tahun bersama-sama, Ibu Meri juga bukan orang lain begitu, Pak Rohidin juga begitu dan biasa saja Kalau kemarin selama beberapa lama kampanye dan segala macamnya mungkin ada kata-kata, sikap perbuatan, baik kandidat tim, keluarga, mungkin ada hal-hal yang tidak perlu tersampaikan dan kemudian tersampaikan Saya pikir itulah dinamika pilkada, setelah kemudian nanti pleno KPU menetapkan, saya pikir gak ada alasan lagi, kita gak bisa berganda dengan tangan, gak saling mendoakan yang baik Kita bisa lihat ketika perdebatan sudah selesai di KPU, misalnya ketika itu kita berjabatan tangan, kita bersalaman dan kemudian kita bersendagurau Tapi ketika forum berdebat, kemudian saling serang, kemudian itu kan saling mengadu program, saya pikir jangan di mana itu menjadi permusuhan, tidak Itu sesungguhnya dalam rangka untuk mengaya program-program yang terbaik yang nanti kemudian masyarakat bisa pahami Dan pada waktunya masyarakat akan bertanya dengan program-program yang sudah disampaikan melalui debat Kira-kira gitu